Halo pemirsa, jumpa lagi di channel Yatejuwanaan Kali ini kita rotu ke Taman Watujali Kebumen yang berada di Jalan Lawangawuh, Gergolan, Soma Gede Kejamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Objek wisata ini terbilang baru yang dikelola oleh pemerintah desa Soma Gede dengan mempernuasakan asrinya hutan Venus Watujali mengambil konsep wisata alam dengan puluhan saung diantaranya sejuknya hutan Venus Letak objek wisata Watujali berada di tepi jalan berbatasan dua kabupaten yang menghubungkan desa Soma Gede, Kejamatan Sempor, Kabupaten Kebumen dengan desa Kali Tengah, Kejamatan Pulauan Negara, Kabupaten Banjar Negara Di tempat ini tersedia puluhan saung diantara rimpunya hutan Venus Hoho, mantap Biasanya dipakai untuk berbacaran Hoho, oke mari kita berjelajah di sekitar area wisata Taman Watujali ini ini terpantau cukup lumayan sebisih cuma ada beberapa pengunjung di saya lihat di atas sana ada empat pasangan yang sedang duduk-duduk santai di saung kurang tahu juga sih pasangan atau bukan tapi yang jelas cowok sama cewe sih entah itu teman atau selingkuhan atau pacar atau pasangan atau apalah enggak tahu lah dan ini medannya cukup lumayan agak pecek gitu ya soalnya mungkin abis dikuih rujan jadi sedikit licin juga ini kita mesti hati-hati ini guys nah disini ada apa ini namanya ya kayak jembatan gitu oke kita menuju ke ujung nah ini kayunya kuat apa lagi nih takutnya kayunya udah kerepau merdos repot nih bahaya nih semoga aja masih kuat nih kayu oke sudah sampai ujung dan kita lihat di atasnya ada tulisan abeni jalan bareng jadian oke baiklah tuh lihat banyak pohon pinus oke kita keluar oke kita turun dan ke bawah ini kalau jadanya apa pakai corcoran atau pakai batu-batuan itu lebih bagus lagi ya jadi kalau guna hujan gak pecek dan gak licin ini batunya cuma sebagian saja di bagian tertentu gak full turun naik lagi turun naik lagi pokoknya kita jelajahi semuanya jangan sampai gak ada yang kita jelajahi karena saya kesini sudah jauh-jauh dan melewati medan yang cukup sulit naik manjat turun belak-belak berliku-liku dan banyak jalan yang berlubang juga ini untuk menuju ke tempat ini jadi begitu sampai di tempat ini kita harus puas-puasin hehehe ini kalau malam buka apa enggak ya ini bisa dibayangkan ya kalau malam buka kondisinya sepi seperti ini wah serem juga bro oh iya buat kalian yang pengen datang ke sini ke Taman Matujeli lalu dari pusat kota ke Bumen ke tempat ini itu membutuhkan waktu kira-kira 45 menit saja menggunakan motor kurang lebihnya 45 menit ini sama ya seperti di PI pendulu indah penyakutan pinus pohon pinus jadi ini gimana guys kalau menurut kalian lebih bagus di Taman Matujeli atau di PI pendulu indah bisa kasih komentar di bawah video ini oke capek juga ini guys sepertinya ini perut sudah mulai keronsongan dan terasa lapar dan juga sepertinya ini perut harus di sini guys oke saatnya makan-makan dulu guys oke kita cari tempat makan sekian sampai di sini dulu guys bye saya sepertinya